Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Halo Pak. Ren, karena kamu kemarin sudah banyak nolongin saya dan kamu sangat berjasa buat saya, hari ini kamu saya berikan libur ya? Libur Pak? Bukannya kita hari ini harus ke kantor polisi ya Pak? Gak usah, itu biar saya aja sendirin kesana. Hari ini kamu libur ya? Baik Pak. Oh iya, saya juga sudah bilang sama Felis, untuk transfer kamu, saya akan berikan kamu bonus. Jangan Pak. Gak usah, Pak. Gak usah repot-repot. Saya yang sudah banyak repotin kamu. Terima kasih banyak ya. Yaudah, selamat liburan ya. Terima kasih banyak, Pak. Bumbung saya libur hari ini, saya harus tanya kok Mirvan, soal bela yang kerja di kantor Alman Partawan. Iya. Randy. Halo, Ren. Halo, Om. Maaf, Om. Kemarin saya sibuk banget. Tapi kebetulan hari ini saya lagi longgar, Om. Kita bisa ketemu? Ketemu? Sama saya? Jesse juga? Atau gimana? Enggak, Om. Sama Om aja. Ada hal yang penting yang harus saya tanyakan ke Om. Oh. Apa? Nah, mungkin kita ketemu dulu aja ya, Om. Gak enak kalau ngomongin ini di telepon. Bisa. Ini saya kebetulan lagi lari di Taman Flamingo. Kasih saya waktu sebentar lagi ya, ntar kita ketemu di Morning Jakarta Cafe. Oke, Om. Oke, ya. Makasih. Aku boleh masuk gak? Masuk, Kak. Soal hubungan Randy sama Jessica. Kayaknya kamu harus ngomong baik-baik deh. Jangan biarin ini berlarut-larut terus. Iya sih, Kak. Aku tahu maksud kakak. Dan aku juga sebenarnya... Aku ngerasa tertekan juga dengan masalah ini. Tapi gimana ya, Kak? Aku gak tega sama Mas Randy. Masalahnya papanya Jessica itu terus-terusan mohon bantuan ya Mas Randy. Kasian ya, Kak. Iya, Kakak ngerti gue. Kamu pasti gak tega sama Randy. Ya, tapi hubungan yang sehat itu kalau keduanya itu saling bahagia. Gak ada yang tertekan. Kalau ada yang tertekan ataupun gak nyaman, itu pasti ada masalah dalam cinta, Kat. Dan ini gak bisa dibiarkan terus-terusan. Terima kasih, Boim. Awas. Awas. Hati-hati, hati-hati. Awas, Shay. Papa, ntar Rina sampai sini dulu ya. Nanti Rina masuknya ke dalam sama Mama sama Oma, ya. Iya, Pak. Pak, makasih ya. Karena aku seneng banget. Kali ini, aku ingin cari sama Papa, sama Mama sama Oma. Sama-sama, sayang. Nah, Din. Angkat dulu ya. Kamu hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Eh, saling, Papa. Tasnya mana? Oh, iya. Dipakai ya, tasnya ya, Rina, ya. Pakai sendiri ya. Untung gak lupa tasnya. Terima kasih, Om Bok, Shay. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, masuk, yuk. Terima kasih, Boim. Terima kasih, Boim. Biar gak telat, tidak hati-hati ya. Ya, ayo, Shay. Yuk. Yuk. Boim, Riza. Siapa? Berjaga dengan maksimal, ya. Karena akhir-akhir ini kita banyak sekali mendapatkan masalah. Siapa? Pak, saya gak mau kejadian seperti hal kemarin lagi. Jadi berjaga dengan baik. Siapa? Saya pergi dulu. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Ya, silahkan duduk. Ya. Selamat pagi, Pak. Mau pesan apa? Saya nanti aja, ya. Baik, Pak. Saya permisi, ya. Ya, kasih, Mbak. Gimana, Ren? Kenapa? Mau ketemu tiba-tiba ada apa? Ini soal belak. Dia, kenapa dia? Iya. Gue rasa bilang. Kalau Bella dulunya pernah bekerja di perusahaan, Pak Hartawan. Om pasti tahu kalau Bella bekerja di sana. Rasanya aneh kalau Om gak tahu. Dan saya juga ngerasa aneh. Kalau Bella belum pernah cerita soal ini. Bella selalu bilang, Kalau dia bekerja di perusahaan rekanan papahnya. Itu aja. Oh. Sebenarnya apa yang merencanain waktu itu? Dan apakah Bella Masuk ke dalam permainan yang Omba sendiri Sampai akhirnya Bella jadi korban? Saya mohon kamu jangan sembarangan menuduh. Kamu tidak tahu apa-apa. Memangnya kalau Bella kerja di perusahaan Hartawan. Kenapa? Dia tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, Bella tidak melakukan apa-apa. Tapi Bella yang mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Kamu ingat itu? Maaf, saya gak bisa lagi Melajukan pencakapan ini. Om Irfan sampai semarahi itu. Apa dia jujur ke saya? Atau masih ada yang disembunyikan? Apa sebaiknya saya tanya ke Bella? Bisa-bisa hanya Randy Nanya-nanya soal itu. Makin kesel saya. Jalan ya. Bagaimana? Papa perlu mengantasan pedal. Enggak usah, Pak. Besok-besok, aku nyitir sendiri aja, biar Papa nggak usah nantar lagi, ya. Eh, Noh, kamu kan baru aja kelar operasi. Nggak boleh kamu tuh nyitir-nyitir, itu bahaya, ya. Apalagi kerja gini juga, nggak boleh terlalu capek kamu, ya. Nggak apa-apa, Pak. Aku cuma meeting bentar juga. Aku kan duduk bisa lihat. Yaudah, aku meeting dulu ya. Papa balik, ya. Yaudah, nanti sore Papa jemput, ya. Datuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gelap, ya? Surprise! Hahaha. Jadi kalian yang nyiapin semuanya, nih. Iya, Pak. Ini surprise kecil-kecilan dari kami, karena menyambut ke pulangan Bapak. Dan Alhamdulillah Bapak sudah bisa melihat lagi. Terima kasih banyak. Oh, saya juga nggak nyangka kalian nyiapin ini, ya. Sekali lagi, banyak terima kasih buat kalian yang udah nyempetin bikin surprise ini. Sama-sama, Pak. Selamat ya, Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Selamat ya, Pak. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Selamat, Pak. Iya, terima kasih. Ya udah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kalian bisa kembali kerja, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya ampun. Sekali lagi, terima kasih banyak, ya, Kat. Kamu udah banyak bantuin saya. Nih. Mohon diterima. Mohon diterima. Pak. Ini... Ini oleh-oleh untuk saya. Iya. Bapaknya berlebihan. Ini besar banget. Oleh-olehnya. Ini saya buka sekarang atau nanti aja? Terserah kamu. Tapi saya minta kamu tolong terima. Ini nggak seberapa. Karena kan selama ini kamu udah banyak bantu saya. Saya buka sekarang kali, ya. Kele. Ya ampun, Pak. Ya ampun, Pak. Ya ampun, Pak. Pak, ini pasti mahal banget. Kayaknya mendingan Bapak kasih ke istri Bapak, deh. Saya mohon kamu bisa terima. Karena ini nggak seberapa. Apa yang sudah kamu lakukan ke saya, dan kamu kasih saya kesempatan, itu nggak ada nilainya. Kamu bayangkan kalau kamu nggak dapat link ke Penang, mungkin hari ini saya masih... Catherine. Catherine. Yaudah, ini buat kamu. Semoga kamu suka. Suka, Pak. Saya suka sekali. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke. Kemarin kamu bilang hari ini kita ada meeting. Betul? Iya. Harusnya jam 8, tapi di reschedule jadi jam 10, karena klien baru bisa jam 10. Yaudah, kalau gitu kita siap-siap sekalian ambil berkas di ruangan sebelah, ya. Terima kasih ya, Pak. Aku sama. Bisa? Oke. Oke. Yup.